Intro Pons angka pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2020 yang minus 5,32 persen Untuk mencegah pertumbuhan ekonomi kembali minus di kuartal ketiga 2020 Presiden berbicara soal upaya menyalakan kembali perputaran roda perekonomian Salah satu caranya ialah dengan berbelanja produk-produk petani dan melayan dalam negeri Serta produk dari usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM Roda perekonomian harus kembali bergerak dengan membeli produk buatan dalam negeri Presiden Jokowi berharap dengan upaya tersebut perekonomian bangkit Dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi kembali ke ambang positif pada kuartal 3 2020 Tim Liputan, Berita Satu, Jakarta Pengurusan Presiden Jokowi Dodo kembali mengingatkan untuk menggerakkan roda perekonomian tanah air di tengah pandemi COVID-19 Salah satu caranya adalah dengan berbelanja produk karya anak negeri Roda perekonomian harus kembali bergerak dengan membeli produk buatan dalam negeri Dan untuk membahasnya lebih lanjut, Pak Bersa Kita saat ini sudah hadir di studio kami Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia, Pak Isan Ingratubun Halo, selamat siang Pak Isan Siang Apa kabar? Kabar baik Dan saat ini kita juga telah bergabung melalui aplikasi Zoom Dengan staff khusus Menteri Kooperasi dan UKM, Emriza Damanik Halo Pak Riza, selamat siang Selamat siang Pak, selamat siang Pak Isan Selamat siang Pak Riza Baik, saya pengen ke Pak Isan dulu nih Dengan ajakan Presiden untuk membeli produk dalam negeri Sudah siapkah UMKM? Apalagi baru terdampak pandemi ini, Pak? Ya pertama, ajakan ini sangat positif ya Gak cukup sebenarnya dengan ajakan menurut kami Karena memang ajakan-ajakan itu sudah terjadi di Presiden-Presiden sebelumnya Harapan kami di Pak Jokowi ini mengeluarkan satu peraturan Satu peraturan yang konkret untuk memang membeli produk Indonesia Selama ini gak cukup peraturan? Gak cukup, karena sekali lagi bahwa produk dalam negeri ini terpinggirkan Nah apakah siap produksi UMKM? Itu next pertanyaan yang paling bagus Kenapa? Karena selama ini tidak diberikan kesempatan Untuk membeli produk lokal atau produk UMKM Maka UMKM-UMKM yang ada itu banyak yang tidak siap Oke, kesempatan yang kurang itu seperti apa? Seperti ada beberapa peraturan daerah yang memperbolehkan Untuk mengambil space khusus di beberapa tempat publik Untuk bisa menjual produk dalam negeri Dan juga ada beberapa aturan lain ya, Pak? Kalau lihat space itu gak ada relasi dengan ini Karena kebijakannya juga, kebijakan dari pemerintah kan ini menggunakan Ikatalo sebelumnya Nah Ikatalo ini sebenarnya yang menghancurkan dari sisi kami Adalah menghancurkan dari produk-produk UMKM lokal Salah satu contoh misalnya produk-produk mesin produksi pertanian Atau mesin mencacah Yang biasanya diproduksi oleh teman-teman di Kerawang, teman-teman di Gresik Dengan adanya Ikatalo, mereka tidak punya kesempatan lagi Untuk dibeli oleh SKPD-SKPD yang ada Karena ada Ikatalo Sarat dari Ikatalo itu memang terlalu berat Bagi usaha mikro, kecil, dan menengah Akhirnya mereka dalam satu dekade itu Tidak dapat untuk berperan untuk dibeli produknya Nah sekarang ajakan Presiden sangat positif Sangat positif Jadi pemerintahan ini menaruh keberpihakan itu kepada UMKM Tapi mungkin karena ada pandemi Padahal harusnya diberikan memang kesempatan yang luar biasa kepada produk-produk lokal Ada atau tidaknya pandemi ya Tapi sudah lah, tapi sekarang sudah dimulai Mudah-mudahan ada PP nya keluar Dan itu akan menjadi satu peluang yang sangat besar Untuk pasar UMKM lokal Tapi betul ya bahwa pandemi ini juga membuat dampak yang besar terhadap kerugian UMKM Lalu kan front yang terdepan yang merasakan dampak dari pandemi ini adalah UMKM Dan itu diiyakan juga oleh Penteri Keuangan Karena kita kan dilarang melakukan interaksi Interaksi yang namanya penjual dengan pembeli Ekonominya ketutup kecuali digitalisasi Dampak terbesar kan terbukti bahwa minus 5,32 persen Sedangkan 60 persen dari PDB Indonesia disumbangkan oleh produk UMKM Dari produk-produk UMKM Jadi kalau ada peluang-peluang seperti ini Dan memang pemerintah dengan program PEN misalnya Itu memang memberikan keberpihakan yang luar biasa terhadap UMKM Nah terutama ini temanya bagus nih Membeli produk lokal Dulu kan aku cinta produk Indonesia Gak cukup dengan cinta Kalau gak beli Kalau gak beli ya Percuma cintanya kan gitu Tapi dengan adanya kerugian dan juga kemerosotan dari UMKM Tapi saat ini harusnya sudah siap kembali bangkit ya Pak ya Dengan dibukanya PSBB Itu selayaknya UMKM UMKM itu dia bangkit dengan dirinya sendiri Baru setelah itu datanglah yang namanya finansial Atau lembaga-lembaga keuangan lain Oke harus dibantu juga Harus Kita ke Pak Riza dulu nih Pak Riza bagaimana mendengarkan curhatan juga nih Dari Paisan Ada beberapa hal yang membuat mereka Ini juga harus bangkit lagi setelah pandemi Dan ini adalah hal positif nih Pemerintah mengajak untuk Ayo beli produk dalam negeri begitu Ya jadi pertama Pak memang benar Ini bukan sesuatu yang baru ya Di mana kebijakan pemerintah ingin mendorong konsumsi produk UMKM itu diperbesar Sudah ada dari era-era sebelumnya Tapi lagi-lagi memang tidak diindahkan Nah Pak Jokowi Memberikan penekanan terhadap ini Agar produk-produk UMKM itu terserat kepada Oleh belanja pemerintah Ya pemerintah daerah BUMN ya Dan kita harap ini bisa Memperbesar Kapasitas dari Pasar yang akan menjangkau Atau yang akan Dijangkau oleh UMKM-UMKM Ini diperkirakan sekitar 300 triliun sekian Yaitu belanja pemerintah Sangat dimungkinkan untuk Aksesnya diberikan kepada UMKM Nah ini juga sudah didorong secara operasional ya Dengan Bangga produk Bangga beli produk lokal itu ya Ini juga menjadi satu Kampanye nasionalnya Kami di Kementerian Kooperasi sendiri Sudah memberikan Himbawan kepada Seluruh pemerintah daerah Baik itu provinsi maupun kebupaten kota Dinas-dinas terkaitnya Terkait UMKM dan kooperasi Untuk mengidentifikasi Dan mendorong pelaku-pelaku Usaha UMKM-nya tadi Untuk terlibat dalam Inisiatif ini Sehingga nantinya Sekarang sebenarnya sudah ada Sudah teridentifikasi Sejumlah UMKM kita yang terlibat Di antaranya saya sebutkan saja Yang terkait dengan Makanan minuman Yang kedua itu Pakaian seragam Untuk kedinasan ya Yang ketiga furniture Yang keempat itu Untuk paket-paket meeting Sehingga nanti Ini tidak lagi Diharapkan Tidak lagi Tidak lagi hanya Dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku Usaha besar Atau yang sudah besar Tapi ini diberikan prioritas Kepada pelaku-pelaku Usaha kecil Nah dengan demikian Kita berharap Di sisi demand Jadi tidak hanya Di sisi supply ya Tapi juga di sisi demand Ini bisa terkoreksi Semakin membaik Ya dengan demikian Nantinya UMKM kita Itu semakin Menggelian Itu satu sisi Yang kedua Kementerian Koperasi Juga mendorong Adanya Laman-laman Khusus Di e-commerce Kita tahu Transaksi di e-commerce Ini kan di tengah pandemi Itu mengalami Peningkatan yang cukup Signifikan Angkanya bervariasi Ada yang 19% Ada yang 26% Tapi menunjukkan bahwa Ratingnya itu Terus bertambah Dalam situasi yang semacam itu Kita tidak ingin Tumbuhnya Pasar e-commerce itu Sekedar memfasilitasi Produk-produk Pabrikan Ya Atau bahkan Barang-barang impor Ya Pak Menteri Dalam banyak kesempatan Mengatakan Ini harus menjadi Peluang UMKM kita Untuk masuk ke dalam Ekosistem digital Ya sehingga nanti Bisa mendapatkan manfaat Dari pertumbuhan Pasar e-commerce tadi Nah sekarang Ada sekitar 8 juta Ya baru 8 juta saja Dari UMKM kita Yang sudah masuk Kedalam Ekosistem digital Tahun ini Kita targetkan Bisa tumbuh Sampai 10 juta Ya Dan ini Dilakukan Mulai dari Rangkaian kampanye nasional Ya Bangga Beliput Lokal tadi Yang kedua itu Melalui Pelatihan-pelatihan Yang sekarang Di Kementerian Kooperasi Ya kami punya Banyak sekali sesi pelatihan Baik itu online Maupun offline Tapi kebaruan Yang kita dorong Adalah Sekaligus juga Mengajak Ekosistem Pendukungnya Itu ikut-melikut Ikut melatih Sehingga nantinya Dalam proses pelatihan ini Mereka tidak sekedar Mengerti Tapi juga bisa Langsung onboarding Ya ke dalam Platform-platform Yang memang diharapkan Bisa mendukung pelaku-pelaku Usaha mikro kecil Dan menengah kita Nah yang ketiga Tentu Di dalam Pendekatan Apa Pemulihan ekonomi Nasional sendiri Kita Arahannya presiden Kan tidak hanya Memulihkan Tapi juga Menyiapkan proses Transformasi Ya ekonomi kita Kedepan Supaya lebih kuat Sehingga kalau nanti Bila mana ada Krisis-krisis lain Kedepannya Kita lebih siap Lebih kuat Nah dalam Kaitan dengan itulah Paling tidak Kami ada tiga Yang pertama Tentu Proses pendataan kita Akan semakin baik Ini terus dilakukan Konsolidasi Hari ini juga Pagi tadi Satgas juga Melakukan Rapat Dengan Dengan sejumlah Pelaku Untuk bagaimana Melakukan Menghimpun data yang Lebih akurat Lebih presisi Yang kedua Kita juga Melakukan Proses Pemuatan Atau Mendorong Pelaku-pelaku Usaha kita Untuk masuk Ke ekosistem digital Ini juga Langkah yang kita Harapkan Bisa memperbesar Kapasitas Daripada pelaku Usaha kita Tidak hanya Di pasar offline Tapi juga Di pasar online Nah yang ketiga Adalah Mendorong Pelaku-pelaku UMKM kita Ini berhimpun Di dalam Operasi Populasi UMKM kita Itu sekitar 64 juta Kalau diurusi Satu persatu Pasti akan Sangat sulit sekali Apalagi Situasi Atau posisi Geografis kita Yang sangat luas Begitu Nah oleh sebab itu Pak Menteri Koperasi Ingin Koperasi Itu punya Daya Daya konsolidasi Daya kemampuan Konsolidasi Yang kuat Agar UMKM UMKM Kita itu Apakah dalam Bidang yang sama Atau daerah yang sama Atau Sektor yang sama Itu berhimpun Di dalam Koperasi Sehingga usahanya Nanti bisa berskala Pembiayaannya menjadi Lebih mudah Disalurkan Pasarnya juga Menjadi lebih mudah Dikonsolidasi Sehingga Nantinya Pelaku-pelaku UMKM ini Tidak tertinggal Tapi punya Kekuatan Secara Ekonomi Pasar Yang setara Dengan Korporasi Kedepannya Kita harapkan Demikian Oke itu ya Dia Tiga strategi Dari pemerintah Tapi kita akan Mengulik lebih lanjut Seperti apa Apakah benar Karya anak bangsa ini Baru mulai masuk digital Tapi kan kita tahu Sebenarnya udah masuk Dari beberapa waktu Lalu Begitu kan Tapi kita akan Lihat kelanjutannya Usai jeda Pemirsa Masih akan kembali Tetap bersama kami Di lamestal Terima kasih